Hakim Tipikor Jakarta menolak eksepsi terdakwa Setia Novanto di persidangan kasus korupsi KTP Elektronik. Ya, menurut Hakim, hal-hal yang dipersoalkan terdakwa dalam eksepsi sudah masuk pokok perkara dan bisa dibuktikan di sidang pembuktian. Adapun sidang pembuktian akan dimulai dan digelar pada hari Kamis pekan depan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Jakarta menolak eksepsi terdakwa Setia Novanto. Penolakan eksepsi ini disampaikan dalam sidang putusan selat yang digelar Kamis pagi. Ada tiga poin yang disampaikan Majelis Hakim dalam putusan selat. Yang pertama, menyatakan bahwa eksepsi terdakwa tidak dapat diterima. Kedua, menyatakan dakwaan yang dibuat jaksa penutup umum sudah memenuhi syarat. Dan yang ketiga, melanjutkan pemeriksaan perkara ini hingga putusan. Sebelumnya, dalam dakwaan tim kuasa hukum terdakwa Setia Novanto menilai dakwaan yang dibuat JPU kabur tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap. Terdakwa juga mempersoalkan sejumlah hal. Pertama, mengenai uang 7,3 juta dolar Amerika Serikat yang dituding diterima Novanto. Kedua, terkait kewenangan BPKP dalam menghitung kerugian negara. Dan yang ketiga, mengenai nama-nama yang raib dalam dakwaan. Setidaknya ada 21 nama yang hilang dalam dakwaan, diantaranya Yasona Lawli, Oli Dondokambe, Ganjar Pranowo, Melcias Markus Mekeng, Anas Urbanningrum, Merzuki Ali, dan lain sebagainya. Nama-nama ini diduga turut menikmati aliran dana korupsi IKTP. Jika ditotal, jumlah uang yang diterima dari nama-nama yang hilang dalam dakwaan tersebut berjumlah Rp233,4 triliun. Namun, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai hal-hal yang dipersoalkan terdakwa Setia Novanto tidak semestinya masuk dalam eksepsi, karena sudah masuk ke ranah pokok perkara. Sehingga seharusnya langsung saja dibuktikan dalam sidang pembuktian yang akan digelar Kamis 11 Januari 2018, pekan depan. Setia Novanto sebelumnya didakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi, sehingga negara dirugikan sebesar Rp2,3 triliun. Setia Novanto dianggap mengintervensi penganggaran proyek IKTP senilai Rp5,9 triliun. Tahun anggaran 2011-2013, sehingga Novanto diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Syafati Suryo, Laksana Tiara, INews memberitakan.